Desain PowerPoint yang menarik merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan presentasi, terlebih presentasi yang kita suguhkan kepada anak didik kita. Kalau kita cermati, PowerPoint sudah memiliki fitur desain dan template bawaan yang beragam. Namun, bagi saya sendiri hal itu masih kurang, sehingga harus mencari desain dan template yang lebih menggoda anak didik kita untuk menyimak. Simak video berikut. Oke, teman-teman. Kalau kita perhatikan, PowerPoint sudah menyediakan desain secara default, baik PowerPoint versi lawas maupun terbaru. Semakin baru PowerPoint, desain yang disediakan semakin komplit. Kali ini saya contohkan PowerPoint 2007. Kalau kita perhatikan, dalam PowerPoint 2007, desain yang disediakan sangat terbatas. Nah, kita lihat di tag sebar atas. Itu, desainnya, templatenya itu sangat terbatas. Nah, untuk mendapatkan template gratis, sebenarnya banyak sekali web atau situs yang menyediakannya. Oke, mari kita cari secara online. Kita buka browser-nya dan kita ketikan kata kunci Free PowerPoint Template di Google Anda. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Kita klik yang paling atas, download free PowerPoint. Nah, kita akan diarahkan ke situsnya. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali template PowerPoint yang disediakan secara gratis. Kita contohkan, kita pilih yang edukasi. Nah, akan muncul banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Di situ ada tanda free, free artinya kan bebas, jadi gratis. Kita scroll ke bawah. Nah, ada 1, 2, 3, masih banyak sekali. Oke, kita contohkan bagaimana cara menuntutnya. Kita klik salah satu template yang kita suka. Akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat dulu. Di situ ada 48 slide. Nah, ini contohnya. Contoh screenshot-nya. Kita scroll ke bawah untuk mengunduhnya. Men-download. Nah, ada tulisan klik here to download. This PPT. Nah, kita klik saja, maka file akan ter-download secara otomatis. Kita lihat di pojok kiri bawah. Nah, file sudah terunduh dalam bentuk PPT. Kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah template yang sudah kita download tadi. Nah, dari template tersebut, itu kita bisa mengeditnya. Nah, kita lihat dulu. Kita review dulu seperti apa saja template-template yang disediakan. Nah, seperti ini cukup menarik. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengeditnya. Kita bisa menghapusnya. Kita bisa mengganti judulnya. Dan lain-lain. Kita tinggal memasukkan materi yang akan kita presentasikan. Oke, teman-teman. Selamat mencoba. Salam sukses. Selamat mencoba. Terima kasih. Terima kasih.